Intro Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang ibu dan anak di Kabupaten Subang yang akhirnya terungkap setelah dua tahun lamanya dalam proses penyelidikan. Sebelum saya akan menceritakan kronologi selengkap atas kejadian tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan kisah dari latar belakang kehidupan korban. Ibu dan anak itu bernama Tuti Soehartini yang berusia sekitar 55 tahun dan anaknya yang bernama Amalia Mustika Ratu yang berusia sekitar 23 tahun. Keduanya tinggal dalam satu rumah di Dusun Cisuti di Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Subang. Sementara suaminya bernama Yosep Hidayat tinggal di rumah istri mudanya dan hanya sesekali menginap di rumah mereka. Kehidupan dari ibu Tuti Soehartini sebenarnya adalah keluarga yang cukup berada, mereka memiliki rumah yang besar dan ada beberapa kendaraan yang terparkir di halaman. Meskipun kasih sayang dari Bapak Yosep harus terbagi dengan istri mudanya, namun dengan kondisi finansial yang cukup itu bisa sedikit menutupi kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Namun terkadang konflik keluarga di antara mereka sering terjadi dan itu selalu bermuara dari istri muda Bapak Yosep yang sering merasa dengki dengan kondisi keuangan mereka. Istri Bapak Yosep yang bernama Mimin Mintarsi itu sering melakukan pengancaman, hal itu terbukti dari beberapa pesan singkat yang dikirimkan olehnya kepada ibu Soehartini. Beberapa kali konflik itu bisa diatasi oleh Bapak Yosep, namun beberapa kali juga pertengkaran antara istri muda dan istri tua itu hanya dibiarkan olehnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Berita Nasional, pertengkaran di antara mereka terkait sebuah yayasan pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Yosep Hidayat. Lembaga pendidikan itu bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional dan menaungi beberapa sekolah menengah pertama sampai menengah atas. Di halaman artikel itu disebutkan bahwa keributan di antara mereka terkait perebutan hak kepemilikan atas yayasan tersebut. Sebagai istri pertama yang sah, ibu Tuti Soehartini bersikukuh bahwa itu adalah hak miliknya bersama dengan anak-anaknya. Karena dia dan Bapak Yosep yang pertama kali membangun yayasan tersebut hingga akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Akan tetapi hal itu selalu menjadi pertentangan di antara keluarga mereka selama bertahun-tahun dan puncaknya setelah Amalia Mustika Ratu yang akhirnya tercantum sebagai pemilik yayasan secara mutlak. Hingga kemungkinan besar hal inilah yang menjadi sebuah konsekuensi dari tragedi yang terjadi dan akhirnya ibu Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban eksekusi di dalam rumahnya itu sendiri. Kilas balik cerita itu saya akan coba gambarkan secara singkat dalam video ini. Dan penggunaan kata yang saya sampaikan akan sedikit saya perhalus. Hal itu agar tidak ditegur oleh pihak YouTube terkait pedoman komunitas. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Agustus di tahun 2021 yang lalu. Warga di Dusun Ciseti digemparkan dengan penemuan dua tubuh manusia yang berada di dalam bagasi mobil yang berwarna hitam. Mobil Toyota Alphard itu terparkir di halaman dari rumah korban itu sendiri. Tubuh itu dalam keadaan yang menumpuk satu sama lain dengan luka yang cukup parah yang berada di bagian kepalanya. Pihak kepolisian akhirnya kemudian datang ke lokasi tersebut setelah menerima laporan dari suami sekaligus ayah dari korban. Pria yang bernama Yosef itu menjelaskan bahwa dia yang menemukan pertama kali anak dan istrinya dalam keadaan seperti itu di dalam bagasi. Dia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi terhadap mereka. Bapak Yosef juga sampai menangis di beberapa stasiun televisi yang mewancarainya. Dia mengaku bersedih dan merasa sangat kehilangan istri dan putrinya tersebut. Rekonstruksi dilakukan tiga hari kemudian. Tepatnya tanggal 21 Agustus di tahun 2021. Dan di sana terdapat beberapa saksi yang dihadirkan termasuk Bapak Yosef dan Muhammad Ramdanu yang adalah keponakan Ibu Tuti Suhartini. Namun sekitar satu bulan kemudian proses penyelidikan dari pihak kepolisian tidak menemui hasil yang signifikan. Mereka sama sekali tidak bisa mengendus pelaku dalam kasus ini. Meskipun ada sebuah indikasi bahwa yang melakukan itu adalah orang yang paling dekat dengan korban. Karena dari pemeriksaan di rumah yang menjadi lokasi kejadian. Di sana tidak ada pengerusakan jendela ataupun pintu. Dan uang senilai 20 juta juga masih tersimpan rapih di dalam lemari kayu. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa kejadian ini bukanlah kasus pencurian dan perampokan. Dari sana hampir semua masyarakat kemudian menduga bahwa ada kaitan dari Bapak Yosef dan istri mudanya. Karena dari latar belakang yang ada mereka lah yang menjadi terduga pelaku yang paling kuat dalam peristiwa ini. Namun pihak kepolisian tetap tidak bisa mengambil langkah lebih jauh meskipun beberapa saksi dilakukan pemeriksaan secara berulang kali dan tetap tidak terindikasi apapun. Saksi kunci itu salah satunya adalah Bapak Yosef dan Muhammad Ramdanu. Mereka adalah saksi yang paling sering diperiksa oleh pihak kepolisian. Muhammad Ramdanu menjadi saksi kunci karena sempat membersihkan noda merah yang ada di lantai dan di dalam kamar mandi. Hingga sekitar beberapa bulan kemudian kasus itu bergulir tanpa ada kepastian dan masyarakat meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikannya. Dalam perjalanannya, kasus yang ditangani Polres Subang ini diambil alih Polda Jabar sejak 15 November di tahun 2021. Mereka juga merunut hasil penyelidikan terkait kejadian ini dan ada sekitar 261 alat bukti yang disita pihak kepolisian dan mereka sudah memeriksa 121 saksi dan melakukan olah rekonstruksi sebanyak 5 kali di lokasi kejadian. Namun hasil kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian tetap tidak menemukan siapa pelakunya dan sekitar 2 tahun kemudian kasus ini tetap tidak ada kepastian. Hingga mujizat itu ternyata datang dari petunjuk Tuhan kepada hambanya. Dia memberikan sebuah karma kepada salah seorang pelaku tentang gejolak batin yang dialaminya. Hidupnya menjadi tidak tenang dan selalu dihantui rasa bersalah dalam setiap malamnya. Pada tanggal 11 Oktober di tahun 2023, Muhammad Ramdanu kemudian mendatangi kantor kepolisian di wilayah Jawa Barat. Dihadapan para petugas dia berterus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Muhammad Ramdanu dengan lantang mengatakan bahwa dia adalah pelaku atas tragedi yang terjadi kepada Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Pengakuan dari Muhammad Ramdanu tidak terlepas dari rasa prustasi yang dirasakannya selama ini. Menutupi kebohongan kepada semua orang bukanlah sesuatu yang mudah, karena melibatkan perasaan batin yang bergejolak antara nurani dan rasa takut. Pengakuan dari Muhammad Ramdanu juga sempat mengejutkan pihak kepolisian. Mereka tidak menyangka bahwa kasus yang selama dua tahun tidak menemukan kepastian itu. Akhirnya terjawab dengan kedatangan Ramdanu yang akan membongkar semuanya. Muhammad Ramdanu juga menjelaskan sebelum dia sampai ke kantor kepolisian ini. Dia sempat bersujud dan meminta maaf kepada semua keluarga dari korban. Dia mengaku menyesal dan berjanji akan mengungkapkan semuanya secara keseluruhan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di salah satu sumber berita, Muhammad Ramdanu kemudian memberikan pengakuan bahwa dia bukanlah pelaku satu-satunya dalam peristiwa ini. Dia mengatakan bahwa ada sekitar empat orang yang berada di lokasi kejadian dan keempatnya itulah yang melakukan eksekusi terhadap ibu Tuti dan anaknya. Muhammad Ramdanu kemudian menyebutkan keempat pelaku yang lain dan sekitar beberapa jam kemudian mereka akhirnya dipanggil ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya, mereka semua akhirnya resmi menjadi tersangka dalam peristiwa ini. Keempat pelaku itu tidak lain adalah Bapak Yosef selaku bapak dan suami dari korban, ibu Mimin Minarsih dan kedua anaknya yang masing-masing bernama Arigi dan Abi. Atas pengakuan dari Muhammad Ramdanu, pihak kepolisian kemudian bergerak dengan cepat untuk mencocokkan keterangan dari Ramdanu di lokasi kejadian. Mereka ingin melihat peristiwa itu dari sisi keterangan Ramdanu sebelum nantinya akan dilakukan rekonstruksi secara menyeluruh dengan keempat pelaku yang lainnya. Prarekonstruksi itu dilakukan pada hari Kamis yang lalu dan bertempat di rumah dari ibu Tuti Suhatini. Dari keterangan Ramdanu di kantor kepolisian, awal mula dari tragedi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus di tahun 2021 dan kejadiannya pada malam hari. Saat itu Ramdanu disuruh oleh Bapak Yosef untuk mengambil sebuah golok yang berada di gudang tanpa banyak bertanya Muhammad Ramdanu kemudian mempersiapkannya di depan rumah. Sekitar beberapa menit berikutnya, Bapak Yosef kemudian meminta golok itu dan menyuruh Ramdanu untuk menunggunya di samping parkiran mobil. Saat itu dia mengikuti semua arahan yang diperintahkan oleh Bapak Yosef meskipun sebenarnya dia ingin pulang ke rumah karena merasa sesuatu yang tidak enak di badannya. Hingga beberapa saat kemudian, Ramdanu mendengar sebuah teriakan yang cukup keras dari dalam. Teriakan itu membuat Ramdanu kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat berada di dalam, Ramdanu melihat Amalia Mustika Ratu sedang dieksekusi oleh Bapaknya sendiri dan satu orang lainnya. Saat itu tubuh dari Amalia Mustika Ratu dibanting ke lantai dan kepalanya juga sempat dibenturkan secara berulang kali ke bagian tembok. Ramdanu mengaku saat itu dia merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya, dia sempat melihat ke arah Bapak Yosef dan kemudian disuruh untuk menunggunya di luar. Beberapa teriakan kesakitan dari Amalia kemudian kembali terdengar, Ramdanu hanya menatap ke arah depan dengan tatapan yang kosong sebab tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Beberapa teriakan dari Amalia membuat Nurani dari hati Ramdanu bergejolak sangat tinggi. Dia ingin membantu tapi merasa takut dengan kondisinya yang mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Hingga beberapa menit berikutnya, teriakan dari Amalia Mustika Ratu sudah tidak terdengar lagi dan disusul dengan suara yang sepi dan sunyi. Hingga beberapa menit kemudian Ramdanu dipanggil oleh Bapak Yosef ke dalam rumah. Dia selanjutnya disuruh untuk membersihkan bekas noda merah yang tercecer di sebagian lantai. Dalam hatinya yang paling terdalam Ramdanu berusaha ingin menolak namun karena dia juga dalam posisi yang takut, semua perintah dari Bapak Yosef kemudian diikutinya dengan gejolak batin yang mencengkam. Saat itu Ramdanu mengambil sebuah ember di kamar mandi dan dia mulai membersihkan noda merah yang membasahi ruangan rumah tersebut. Ramdanu juga bisa melihat bahwa dua orang wanita sedang terkapar tidak bernafas. Dia melihat Ibu Tuti Soehartini sedang terbaring di atas ranjang kasur. Ramdanu menduga bahwa Ibu Tuti dieksekusi dalam keadaan yang sedang tertidur hingga Amalia memergokinya dan dia juga dieksekusi untuk membungkam mulutnya. Setelah membersihkan lantai rumah dengan kain pel, Bapak Yosef kemudian menyuruh Ramdanu dan dua orang lainnya untuk membersihkan tubuh Tuti Soehartini dan Amalia di kamar mandi. Bapak Yosef meminta Ramdanu untuk menggotong tubuh keduanya ke ruang tamu dan dia kemudian membuka pakaian dari keduanya. Menurut keterangan di artikel berita, Muhammad Ramdanu mengaku bahwa dia juga ikut membersihkan tubuh dari Ibu Tuti dan anaknya hingga kemudian membantu Bapak Yosef untuk membawanya ke bagasi mobil Alpine. Ramdanu bersama dua anak dari Ibu Mimin Minarsih yang mengangkat tubuh Ibu Tuti sementara Bapak Yosef mengangkat Amalia anaknya sendirian. Tubuh dari keduanya dimasukkan ke dalam mobil secara bertumpuk namun Muhammad Ramdanu tidak mengetahui tujuan dari Bapak Yosef kenapa memasukkan tubuh anak istrinya di sana. Beberapa saat kemudian, Muhammad Ramdanu juga melihat istri kedua dari Bapak Yosef datang ke lokasi kejadian. Dia saat itu masuk ke dalam rumah dan memeriksa kamar mandi yang berada di dalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel berita, awalnya Bapak Yosef diduga akan membuang tubuh dari Ibu Tuti dan anaknya. Akan tetapi karena dia tidak bisa mengendarai mobil Toyota Alpine. Hal itu kemudian membuat Bapak Yosef mengurungkan niatnya dan menunda rencana tersebut. Bapak Yosef selanjutnya membiarkan tubuh dari anak dan istrinya di dalam bagasi mobil namun sayangnya seorang warga malah menemukan tubuh itu. Menurut keterangan sumber artikel, pada tanggal 18 Agustus di tahun 2021, seorang warga tidak sengaja melihat noda merah yang terdapat di lantai rumah dari Ibu Tuti Soehartini. Awalnya dia tidak menghiraukan hal itu, namun noda merah itu ternyata membawanya ke sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir. Satu orang warga itu kemudian mengintip ke arah kaca mobil hingga dia akhirnya melihat sebuah penampakan dari dua tubuh manusia dalam keadaan yang bertumpuk. Warga itu selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke keluarga Ibu Tuti Soehartini hingga Bapak Yosef pun akhirnya datang ke lokasi. Di sana Bapak Yosef mulai melakukan sandiwara besarnya, dia pura-pura merasa terkejut dan kaget dengan peristiwa yang menimpa anak dan istrinya. Bapak Yosef juga menyuruh beberapa orang yang terkait untuk tutup mulut dan itu termasuk Muhammad Ramdanu yang dia ancam untuk tidak memberikan informasi terkait tragedi tersebut. Akan tetapi kuasa Tuhan ternyata membuat kasus ini akhirnya terpecahkan melalui Muhammad Ramdanu semua tragedi itu menjadi satu kesatuan kronologis yang akhirnya terbongkar. Bapak Yosef bersama istrinya Mimin Minarsih dan kedua anaknya kemudian ditetapkan menjadi tersangka namun dalam kasus ini hanya Bapak Yosef telah yang sementara ditahan. Karena Ibu Minarsih dan kedua anaknya masih dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam, mereka masih diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa ini masih dalam proses penyelidikan yang lebih mendalam. Dan mereka di beberapa hari ke depan akan melakukan rekonstruksi secara keseluruhan dengan semua pelaku. Hingga putusan fonis hukuman belum ditetapkan. Dan jika ada perkembangan kronologis dari sisi Bapak Yosef, saya akan membuat videonya di kesempatan yang lain. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran terumah itu dari sisi Ramdanu yang akhirnya berani untuk mengakui semua perbuatannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini